Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar cara mengganti tempat penyimpanan folder game Genshin Impact. Kita buka gamenya. Di sini kita disuruh mendownload game, yaitu mendownload update-nya. Jika kita mengklik download, kalian akan mendownload-nya. Di sini terdapat dua folder game Genshin Impact. Yang sebelah kiri adalah game Genshin Impact yang di komputer, dan yang di sebelah kanan adalah game Genshin Impact yang ada di harddisk. Yang di sebelah kiri, yang sekarang kita gunakan, belum terupdate. Yang di sebelah kanan sudah terupdate. Sekarang kita akan mengganti tempat penyimpanan tersebut di folder yang sudah terupdate, yaitu di folder sebelah kanan. Jadi untuk mengganti tempat penyimpanannya, kalian pergi ke pengaturan di sini, Game Resource. Di sini, kalian bisa memilih Current Game Installation Pathway. Bagaimana cara menggantinya? Kalian close. Buka kembali. Kalian pilih Pengaturan. Kalian pilih Game Resource. Di sini. Kalian pilih Find Game Files. Di sini terdapat keterangan. Jika kalian sudah memiliki game sudah di-install, kalian bisa pergi ke tempat instalasi game tersebut untuk membukanya. Ini adalah tempat penyimpanannya. Sekarang kita akan mengganti ke sini. Kalian copy paste. Seperti ini. Kalian pilih Enter di sini. Maka kalian akan pergi ke tempat penyimpanan game tersebut. Tentunya tempat penyimpanannya bisa dimanapun. Kalian bisa melihat di sini, tempat penyimpanannya berada di folder program file Genshin Impact. Dan di dalam folder Genshin Impact terdapat folder lagi, yaitu Genshin Impact Game. Seperti ini. Di sini juga terdapat folder yang sama. Genshin Impact Game. Sekarang kalian pergi ke foldernya. Jika sudah, kalian pilih Select Folder. Di sini kalian juga bisa melihat, sudah terpilih foldernya. Hanya seperti ini saja. Kalian klik Confirm. Launch. Game bisa kalian mainkan tanpa perlu mengupdate-nya. Yaitu mendorong update terbaru. Sebanyak 8GB. Sekarang kita close dan kita akan membuka launcher dari game Genshin Impact yang sudah terupdate. Tentunya dari sini game tersebut sudah diupdate. Sekarang untuk mengganti tempat penyimpanannya, kalian tidak perlu ke pengaturan dan pilih game resource di sini. Kita close. Kalian pilih Change File Path, yaitu tempat penyimpanan game Genshin Impact. Kalian bisa melihat di sini tempat penyimpanannya. Hanya saja sekarang kita akan menggantinya ke folder Genshin Impact yang belum terupdate. Pilih Change File. Kembali di sini kalian pilih URL-nya. Klik kanan, copy. Sekarang kita pilih Change. Kembali pilih URL. Pastel. Select folder. Di sini kita pilih Continue. Kita sudah memilih folder yang benar, yaitu Genshin Impact Game. Jika sudah, kita pilih Install. Yang terjadi adalah kita kembali melakukan update. Sekarang kita close. Kita kembali buka launchernya. Jika sudah, kembali membuka launcher. Di sini. Oh, ternyata pengaturannya dikembalikan ke awal. Kita lihat pada bagian Game Resource. Kita pilih Find Game File. Pastel. Enter. Kita pilih Genshin Impact Game. Select folder. Kita sudah merubah pengaturannya. Dan pilih Confirm. Dan kembali. Kalian akan melakukan update. 8 giga. Kalian pilih kembali. Game Resource. Find Game File. Oh, lupa. Ars di close. Dan jalan ke kembali. Kalian disuruh mendownload. Kalian ubah Game Resource-nya. menjadi tempat penyimpanan yang sudah ter-update. Yaitu Genshin Impact Game. Kalian pilih URL. Paste. Enter. Select folder. Sudah berubah. Pilih Confirm. Dan pilih Launch. Maka Genshin Impact kalian akan kembali menggunakan tempat penyimpanan game yang sudah ter-update. Ini adalah cara untuk mengganti tempat penyimpanan game. Hanya seperti itu saja. Terus dari pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.